Salam sejahtera, berjumpa lagi di hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 ini. Harapannya sukacita dari Tuhan tetap memenuhi hati saudara, meski hidup yang dijalani tak selalu sehat ataupun senang. Untuk saudara-saudara yang bertambah usia di hari ini, yaitu Roni Pasaribu, Bapak Hasanuddin Lubis, Sipra Firanti, Braines Tubalawoni, serta Bapak Israel Tarigan. Selamat mengingat rayakan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan bagi saudara sekalian. Ini saatnya kita merenungkan firman Tuhan, maka mari lebih dahulu kita berdoa. Kami memohon hikmatmu ya Bapak, agar kami membuka hati dan mengarahkan pikiran kami ini pada sabda dan kebenarannya. Untunlah kami dalam merenungkannya, agar kami mewujudkannya hari lepas hari seturut kehendakmu. Amin. 1 Samuel Pasal 23, ayat 1 hingga 8 menyatakan, Diberitahukanlah kepada Daud begini, Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, Ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firmannya, Bersiaplah, pergilah ke Kehila, Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Apiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, Ia turun dengan membawa efot di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, Ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, pandangan umum mengatakan bahwa kunci keberhasilan keberhasilan seseorang adalah mengalahkan dirinya sendiri. Itu benar, namun masih kurang lengkap. Merujuk pada bagian firman Tuhan hari ini, keberhasilan itu akan menjadi lengkap bila kita selalu bertanya kepada Tuhan. Bertanya pun harus bolak-balik, bahkan seumur hidup. Mulai dari hal-hal yang sepele, hingga sampai ke yang rumit sekalipun. Mengapa? Sebab, bila manusia terfokus hanya pada dirinya sendiri, kerap kali melupakan peranan Tuhan dalam keberhasilan yang diraihnya. Maka, bertanyalah selalu pada Tuhan. Tujuannya, agar kita tak kehilangan petunjuk, semakin terasah kepekaan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta, semakin kokoh relasi percaya antara kita dengan Tuhan, sehingga kita tak ragu-ragu melangkah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan melanjutkan hidup di hari baru ini melalui beragam aktivitas yang kami lakukan. Kami sadar betul ya Tuhan, bahwa di diri kami ada muatan hidup yang Engkau percayakan untuk kami tanggung. Karena itu, tolonglah kami agar kami membawanya dengan sepenuh hati, serta tak berhenti untuk selalu bertanya kepadamu. agar hidup kami terarah pada tujuan kasih-Mu, yaitu memuliakan namamu. Amin. Semangat beraktifitas, Tuhan beserta kita sekalian.